Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin membahas tentang ilmu tajwid Yang berkenaan dengan cara membaca nun kecil Nun kecil ini juga dinamai nun wikoyah Atau nun iwad Atau nun wasol Yang terdapat di dalam Al-Quran Nun kecil ini terjadi atau muncul Bila lafad yang berharkat tanwin Itu bertemu dengan satu Yaitu lafad yang memiliki Al-Ta'rif Al-Ta'rif ini bentuknya semacam ini Alif dan lam Baik disukun Lam-Ta'rifnya tadi maupun ditestit Yang kedua Yang kedua apabila tanwin itu bertemu dengan lafad yang bertestit Yang ketiga apabila tanwin tersebut bertemu dengan lafad yang bersukun Atau lafad yang mati Sebagai contoh pada kalimat Kalimat al-Ta'rif ini terdapat di dalam surat Al-Jumu'ah Surat Al-Jumu'ah ini adalah surat yang ke-62 dan pada ayat yang ke-11 Disini dilihat di dalam tulisan Al-Quran itu Nah ini ada tanwin bertemu dengan huruf mati Dan cara membacanya sesuai dengan tulisan dalam Al-Quran adalah Aulah Wan Jadi disini itu bacanya Aulah Wan bisa ditulis seperti ini Aulah Wan Ini masih tetap imfadu Tetap tulisannya semacam ini Yang membedakan adalah warna hijau ini Wan yang ini memakai tanwin fatah ten Disini ditulis Wan dengan non mati Mengingat non wasol tersebut Maksudnya kalimat yang di atas Itu belum ada harkatnya Yaitu karena disukun Maka cara memberi harkatnya Dengan mengikuti ka'idah sebagai berikut Maksudnya Apabila ada huruf mati Kemudian ingin dihidupkan Maka hidupkanlah dengan kasar Jadi sesuai dengan ka'idah di atas Lafat yang bersukun atau mati Bertemu dengan lafat yang bersukun atau mati juga Maka untuk menghidupkannya Yaitu dengan harkat kasar Jadi cara membacanya Adalah huruf wawonya dibaca pendek Dan huruf nunnya dibaca kasar Seperti ini Jadi wawonya ini dibaca pendek Lalu nunnya yang tadi syukun dibaca kasar Sehingga Sehingga bacanya menjadi Aulah wanilfaktu Jadi Cara membacanya bukan Aulah wanilfaktu Atau Aulah wanilfaktu Ini wawonya dipanjangkan Ini juga salah Ini nunnya mati Ketemu Non mati Ini juga tidak boleh Lalu kita juga mengingatkan Dalam surat al-jumu'ah Kita dapati Mi yaumil jumu'ati Hati-hati Cara membacanya Dalam lafakt jumu'ati Huruf ainnya Ini berharkat domah Bukan syukun Jadi bacanya bukan Mi yaumil jumu'ati Mimnya bukan disukun Tapi mimnya harus di domah Ini sebagian diantara kita Ada kekeliruan Karena jumu'ah Itu adalah bahasa Indonesia Bahasa Arabnya adalah jumu'ah Sekali lagi Mimnya bukan disukun Tapi mimnya di domah Mudah-mudahan sedikit ini Dibarangi hidayah dari Allah SWT Mudah-mudahan bermanfaat Bagi kita semuanya Sampai jumpa di video yang akan datang Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton